oke, halo teman teman balik lagi di channel aku, channel seri meneskor yeay oke teman teman teman, di video kali ini kita bakal main mob craft season 5 lagi dan di episode kali ini aku bakalan ngelanjutin mob grinder yang udah aku bikin di episode sebelumnya yaitu aku udah episode sebelumnya bikinnya baru setengah, cuman aku tambahin dia bonus timelapse di akhir video kemarin dan by the way, kalo kalian lihat di video kemarin tuh video nya sedikit gak fullscreen gak sedikit, itu emang gak fullscreen itu aku gak tau kenapa ya, semoga video kali ini gak, itu kayaknya dari record-an aku, kayaknya jadi gak fullscreen karena aku main Minecraft waktu itu gak fullscreen, ya jadi sekarang diusahakan bisa fullscreen ya jadi sekarang aku bakal ngebikin sistem dari mob grinder jadi aku udah nyelesaikan ini sampai atas dan aku juga udah nge timelapse ini mungkin aku bakal kasih cuplikan timelapsenya sekarang setelah ini lah sekarang apa setelah ini ya pokoknya ini dia timelapsenya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya tadi itu adalah timelapse dari aku penyelesaian layer-layer dan atap dari mob grinder ini dan by the way guys aku kan di video kemarin sempat nanya ke kalian menurut kalian suara aku tuh bagusan pake yang kayak sekarang atau yang kemarin sebelum timelapse gitu karena ada yang komentar katanya sebelum timelapse bagus dan aku apakah itu komentar serius gitu kan cuman kalian komentar lagi beneran ya aku butuh saran dari kalian ya kan dan ya sekarang aku bakal langsung aja bikin sistem redstone nya tapi sebelum kalian nonton aku bikin sistem redstone dari ini kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya guys tombolnya di bawah video ini dan jangan lupa buat kalian like jika kalian suka oke jadi sekarang aku mau ngambil sistem ini nih sistem redstone nya dulu bahan-bahannya ada di sulker yang bawah sini nih yah kelewat gapapa gapapa kita masih bisa lewat scaffolding nah bahan-bahannya itu ada 4 piston kemudian redstone nya gak perlu banyak repeater terus 2 comparator 2 hopper kemudian item random aku pake stone slab aja terus observer oh iya piston nya sticky ya aku lupa oh kayaknya perlu ambilin dulu guys ambil slime aku lupa kalo misal piston nya tuh harus sticky sebentar 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 oh ini dia slime slime oke jadi 6 sticky piston block udah ada kemudian redstone sama repeater redstone comparator hopper oh iya redstone block kurang redstone block satu aja astaga gak nyampe terus dari tadi sebentar ah ini dia redstone block nya udah ada satu dan buat ember ember nya mungkin nanti aku bakal pasang dengan skip ya karena masangin ember tuh lama dan apalagi ini kan dispenser nya per layer nya 4 ya biasanya kan per layer cuma 1 kalo yang model biasa ini per layer 4 jadi perlu waktu yang cukup lama untuk masang dispenser eh masukin ember doang ke dalam dispenser ya jadi kita sekarang langsung aja bikin sistem redstone nya jadi ini kita harus hancurin dulu nih nah jadi di setiap ujung untuk mendetek eh si observer nya nyala ini aku pake ini block jadi eh apa namanya ya setiap eh nanti kan aku pake redstone clock jadi redstone clock nya setiap nyala ya kan nyalain redstone kita bikin dulu redstone clock nya deh nah jadi ini tuh udah apa namanya udah kepasang buat sistem clock nya seperti biasa aku pake yang hopper bolak balik sama kayak yang di sistem sugarcane farm itu lagi aku matiin farm nya karena chest nya udah penuh dan ya sekarang kita bakal coba isi item disini nah ini kan nyala nih ya disini misal kita taro redstone nya itu eh kayaknya disini gak bisa deh ini ngalangin jalan banget orang redstone nya tuh kan jalan nya kesini salah sebar kita pindah dulu sistem redstone nya ke kirian dikit nih terlalu ke tengah nah nah ini udah aku sedikit geser sekarang aku bakal kasih item di dalamnya dan ya kita bakal tunggu dia kesini dan nanti tuh sistem redstone nya ini pokoknya muter ini jangan dipasang dulu deh supaya gak tiba-tiba ntar nyala ya kan nah ini muter gini waduh nabrak lagi guys oke kita geser lagi nah ketiga kalinya nih harusnya udah pas ya buat posisinya nah ini kita bakal puter ini semua kesini ke belakang piston ini kita pasang dulu pistonnya eh iya jangan di sambungin ntar nyala lagi nah terus kita kasih block jadi ntar setiap si redstone block nya nyala semua ini bakal ngedorong si pistonnya dan ngedorong si blocknya ke depannya observer jadi observer nya bakal kedetek sampai bawah bakalan nyala dispenser nya jadi sistem itu kayak gitu ini tinggal kita pasangin semua redstone sama ini apa apa sedikit piston sama block terus ini redstone lagi redstone lagi nyambung kan oke nyambung dan satu lagi di sebelah sini nih nah mantap sekarang kita pasang ini mungkin kemungkinannya ya gak nyampe redstone nya jadi aku pake repeater disini ya kan aku pasang renderm aja supaya nyampe aja sih redstone nya kayak gini nih nah disini juga aku pasang nasib kayaknya ini aku majuin dikit deh oh kayaknya ini sih gak perlu sih oke jadi ntar tinggal pasang gini nah ini kan belum kita sambungin ya ke setiap pistonnya eh ini kita nyambung itu gak nyambung eh ini nyambung dong kita lepas dulu untuk ngetes nyalanya aja nah ini kita tinggal tunggu si pistonnya itu redstone block nya dibawa kesini ntar ini bakal nyala dan menjalar ke semua arah oke kita bakal tunggu dulu sampai dia ini nah baru juga ditunggu nah ini udah nyala semua ntar tinggal aku sambungin ke setiap sisinya nah ini kalo mau matiin tinggal lepas redstone yang ini nyalain tinggal pasang lagi atau kalo misal mau matiinnya yang selamanya ya sama aja sih sebenernya kalo ngancor redstone itu atau kita mau ngambil item yang disini supaya gak nyala juga bisa gitu kan sebenernya sama aja sih ya kurang lebih sistemnya kayak gitu jadi sekarang aku bakal masuk-masukin untuk si ember si embernya ini mungkin kita matiin dulu aja deh supaya tidak mengganggu proses buildku karena aku masih mau masukin ember kemudian bikin sistem air dorongannya di bawah ya kan ini kita ancurin dulu nih nah sekarang aku bakal ke bawah untuk ambil ember dan ini aku bakal skip untuk pemasukan ember ke dalam dispenser-dispenser yang super duper banyak ini oke temennya jadi disini itu buat killing chambernya aku udah bikin cuman nih buat item collectingnya belum aku bikin ini ntar rencananya item collectingnya tuh aku pengen pake minecart minecart kemudian dia mengarah ke satu hopper dan dia bakal di lempar-lempar sama dropper guys jadi ntar buat apa sistem chestnya sistem chestnya itu aku gak bakal bikin dibawah tanah ini dibawahnya ini enggak tapi aku bakal bikin di atas tapi hadapnya tuh ke arah sini nih nah disini nanti bakal ada depan sini mungkin ntar agak aku rapihin dikit supaya lebih tempatnya lebih luas aja nah kayak gini mungkin nanti gini nah biar rapi aduh ini salah nih nah kayak gini ntar aku bakal bikin chestnya tuh di sebelah sini kayak gini dan buat atasnya ini ada tambahan sedikit aku kan udah kuancurin nih skakoldingnya ini tetep sama buat layer-layernya cuman ntar kalo setiap movenya jatuh dia bakal kedorong sama air jadi ini aku pake sistem airnya tuh gini aduh airnya kurang satu ternyata nah untung aku ngecek lagi ya nah ini tinggal sebenernya tinggal dinyalain aja sistemnya karena killing chambernya juga udah ada cuman chestnya aja belum ada jadi mungkin setelah ini aku bakal bikin langsung chestnya cuman sebelum aku mentes yauluh fence gate nya ada yang kepencet dong bentar nah kan bener oke sekarang aku bakal ke shop dulu sebelum aku mengetes ini si mob grinder yang baru ini aku bakal ke shop bentar aku bakal rapin inventory dulu deh kalo gitu karena ini berantakan banget oke jadi disini inventory ku udah rapi sekali super super rapi dan ini juga suker suker tadi setelah aku maka itu udah kosong-kosong lagi jadi aku bakal taruh lagi di enter chest supaya kalo misal kita kemana-mana butuh sulker kosong kita gak perlu bikin-bikin dan ya sekarang aku bakal ke shop dan aku pengen oh iya bawa diamond bawa diamond kalo ke shop jangan lupa bawa diamond bawa 4 deh oke kita sekarang ke shop aja dulu dan ya jadi aku punya cara nih guys buat ke shop jadi cara ini tuh sangat jitu ya kan ini kan portalnya di atas bedrock nih kita ke lobangnya ah itu tuh dia kita bakal kesini dan kita gak perlu pakai firework untuk terbang menuju ke shop ya ini cara sangat-sangat jitu ngeeng langsung sampe ini ya sampe di shop mantap sekali ini super super efektif oke lah langsung aja ke shop jadi disini tuh aku pengen ngecek kemarin kan aku udah bikin ini cuman aku belum umumin sih ke member-member yang lain tentang ini nah kan belum ada dan juga aku udah nambahin satu peraturan jangan lupa diamondnya diberi nama karena kemarin ada yang saran di komentar dan ya that's good sarannya bagus jadi aku pakai saran ini supaya aku tahu siapa aja yang beli diamond itu oke sekarang aku pengen ngecek ngecek shop katanya itu shopnya om cueng om cueng ya udah mulai padet ya ini shop asik nih udah mulai rame tuh udah mulai banyak shop guys wow oke jadi aku pengen ngecek shopnya om cueng katanya itu ada sesuatu cuman apakah dia ini kah atau di dalamnya di dalamnya sama aja sih jualan kayaknya ini deh kita cek ini apa serpasius cino pants hah untuk tidak hah apa nih tolong saya membutuhkan celana dan sepatu secepatnya saya akan pakai desain celana dan sepatu milik kamu desain sebebas mungkin dan saya akan menjadi model berjalanmu model berjalan tertarik rename diamond yang akan mewakilkan harga dari desain celana dan sepatu milikmu letakkan ke dalam barel yang ada di sebelah ini desain celana dan sepatu termahal akan saya pilih untuk yang tidak terpilih diamond akan dikembalikan seutuhnya bantu saya untuk mendesain celana dan sepatu mahal uh mahal salam hangat cueng tampan om pesona oke desain dia butuh desain celana dan sepatu mahal hmm gimana kalo kita ikut berpartisipasi dalam membuat kenom cueng celana dan sepatu ah kayaknya aku bikinin sepatu aja deh oke cuman ini paling mahal maservan 50 ya hmm kayak mungkin ee nanti dulu deh karena aku bawa nya diamond segini aku bakal coba cek cek dulu shop aku siapa tau ada diamond karena aku tertarik guys bikin desain sepatu aku pengen sepatu aja sih kayaknya sepertinya begitu ini silk touch ada oh mandingnya belum habis ya tomben nah on draggingnya masih utuh itu tomben sekali thorns ada dua kayaknya kita harus ambil semua diamond karena aku butuh termahal kayaknya berapa ya mungkin kalo misal kita ntar ada saingan kita mahalin lagi boleh gak sih misal sekarang kita taruh 2 stack terus ntar ada yang ntaruh 3 stack aku mahalin lagi boleh gak ya kayaknya sih boleh ntar aku ambil-ambil dulu deh diamondnya jadi total mendapatkan 26 diamond sekarang kita kolek-kolek juga siop kita kewarna kita kolek-kolek semua diamondnya kita bakal cek karena kita membutuhkan diamond untuk itu karena kalau mau balik lagi lama jauh gitu kan yang insek ini belum laku ya padahal udah kemurahin kenapa belum laku tomben sekali oke ini kayaknya sih banyak sih mungkin aku bakal cek-cekin dulu semua oh cyan habis guys wah lumayan nih cyan habis kemudian lime ada kuning kuning oke total dapat 1 stack lebih 27 diamond hmm lumayan cukup gak ya kalau kita jadikan diamond kita 2 stack gimana kalau misal kita taruh harga 1 stack dulu ntar kalau misal ada yang ingin kita tambahin boleh gak sih kalau kayak gitu gak tau deh tapi aku belum punya desainnya jadi iya aku bakal siapin desainnya dulu deh kayaknya eh gak usah deh desainnya mah nanti-nanti aja ya kita bayar dulu ntar aku bakal bikin desainnya setelah ini ntar aku tulis dulu ini diamondnya oke jadi aku udah ada desainnya sekarang dan aku langsung saja kita taruh ini 1 stack di ujung oke celana aku gak mau sepatu aja jadi ya udah sekarang aku tuh pengen order sesuatu di shopnya bangsa dan ini kan dia jual jasa redstone ya aku pengen minta bikinin dia netherwork farm bisa gak ya dia hmm cara pesennya gimana nih apakah kita harus pakai sign oh apa nih papan request request udah bayar 1 block of dime already chest untuk bikin beef farm honey melon farm melon farmnya kecil aja dan single aaah gitu cara pesennya oke kayaknya aku pengen pesen sesuatu udah aku pengen bikinin minta tolong bikin netherwork farm tadi aku liat ada kayu dan stick gimana ya aku butuh nah ini dia nih butuh 1 2 3 4 5 6 kemudian kita craft kemudian kita tulis disini bayarnya dimana ya hmm bentar kita tulis dulu deh oke jadi aku udah selesai nulis jadi aku bayarnya 2 block of diamond di chest rake bikin netherwork farm tapi yang rada besar ya nanti kalo bayarnya kurang tinggal kabarin aja bikinnya di core nether 140 min 90 diatas bedrock strip share jadi kita bakal bayar di chest yang ini mungkin ya gak tau nih chestnya banyak banget soalnya mungkin kita bakal taro sini aja oh kita kasih nama ya ada anvil gak ya sebentar oke kita pinjam anvilnya om cueng jadi sekarang aku bakal coba bayar ke sebelah sini dan kita taro di sini gak apa-apa deh oke sekarang aku bakal balik ke base kayaknya karena aku pengen ee udah pengen nyari fox satu lagi sih cuman aduh lumayan capek loh guys nyari fox itu aduh nabrak ya beneran capek aku sampe ya kemarin nyari itu sekitar 40 menitan di taiga muter-muter dan baru ketemu gitu mana videonya hitam lagi abis itu ya kan ya udah sekarang aku kayaknya bakal ke base dulu sih sekarang untuk ngecek si fox yang itu kemarin eh sumpah ya hmm bentar guys kita harus bantai dia sebelum dia merusak tunnel ku oke mantap ya jadi sekarang aku bakal kesini dan by the way foxnya tuh udah kasih nama dan wait what ini apa nih ada banner buru putih hitam kosong ada book and quill nya hmm coba buka deh coba set page one of war dari servasius halo sir atau sara servasius dari kerajaan trismut untuk mengucapkan salam kerenal denganmu dan saya banyak mendengar dirimu dari gosip penduduk trismut bahkan dari informan kerajaan trismut berdasarkan informasi yang saya dapat saya mempunyai banyak sekali buku kuno yang oh sara mempunyai banyak sekali buku kuno yang konon banyak sekali manfaatnya dan surat ini saya ada rencana untuk mampir ke tempat anda untuk mencari sebuah buku kuno siapa tau sara mempunyai salah satu buku tersebut yang nantinya akan berguna untuk penyembuhan temanku nanti semoga surat ini dipertimbangkan dan semoga anda bersedia menyediakan waktu untuk kami berdoa nantinya terimakasih servasius hmm jadi ini dari bang servasius kemudian katanya aku punya buku kuno sebenernya aku kurang tau buku kuno apa aja yang dijual sama villager ku ya kan sebenernya villager villager itu jualan buku juga mana tau ada yang unik gitu ntar aku kayak perlu cari-cari dulu di villager aku hmm ini kita bakal bales suratnya besok sekarang kita bakal masuk dulu ke farm ya sekarang eh kok ke farm ya ke base ini adalah di base jadi sekarang aku bakal kasih tau eh bakal cek si fox dan olap dimana ya kok kayaknya lama gak keliatan gitu olap dimana olap 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 halo olap 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 biasanya ototu terakhir kalo salah kekaliin deh dia olap jajan mati kesini lagi waduh olap oh beneran dong gak ada si olap olap halo olap 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 dimana olap 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 gak ada olap ya kalo di disini yaa apa di desain itu di tengah-tenga sini eh gak mungkin deh kalo di tengah-tenga sini ntar aku pengen ke jalanan yang buntu disini yaa kalo kata kalian ini katanya suruh bikin jalanan bawah tanah gitu bawah tanah terus tembus kesana hmm cukup menarik Mungkin nanti aku bakal coba bikin Cuman di sekarang Olap gak ada dan aku dikejar Phantom, Phantom, tidur, tidur Ya, tidurnya ngebak Oke, udah pagi dan Sekarang karena Olap hilang Kemana perginya Olap ya Perasaan waktu itu Pengguna rovox Ada gak ya? Aku gak liat sih Gak ngecek juga Olap Waktu itu, tapi foxnya Tetep masih ada kan, hai Jadi dia aku kasih nama Cuki Hai Cuki Ada suaranya Dan dia tuh lucu banget, telinganya Ya ampun, oke Jadi kita bakal cek juga Pak Upil Halo Pak Upil Pak Upil sehat, sentuh, seaman Apa kabar Pak? Ya gak kena Sedih amat lupa, oke Olap hilang Tapi untungnya Pak Upil dan si Cuki Jadi aku kasih nama Cuki Mungkin nanti kalau aku nyeri Vox satu lagi Di next episode Dia duduk gitu, lucu banget Jadi mungkin nanti kalau misalnya aku nyari Vox satu lagi Aku bakal minta saran ke kalian Nama yang cocok untuk Vox satu lagi nanti apa Cuman aku bakal carinya Next episode aja Karena deh, usah kali ini kita sudah membuat Dan menyelesaikan mob grinder Jadi buat sistem item collectingnya Aku bakal bikin def camera Cuman sekarang kita bakal coba ngetes dulu deh Itu sistem Si redstone nya Apakah dia berfungsi dengan baik dan benar Kita coba dulu ke sana Ya kan Nah sekarang aku bakal ambil redstone dulu Disini Kita ambil beberapa deh Kayaknya sih cukup sih ini Kita bakal ke bagian yang atas ini Oke, sekarang kita tinggal nyalain aja ini Tinggal taruh tengah ini redstone Kemudian Nah, kayak gini Sip Airnya keluar semua ini harusnya ya Dan torch nya lepas semua Pastinya Oke, sekarang kita bakal coba ke bawah Nah kan torch nya berjatuhan Tuh, tuh, tuh Kalian lihat tadi kan Nah, tuh, tuh Tuh, 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 tuh Oke, torch nya sudah berjatuhan Dan sistem nya sudah berjalan dengan baik Dan benar Gak ada yang bocor Ya, sekarang Berarti tinggal aku bikin Sistem collecting item nya guys Mungkin nanti aku bakal Timelapse-in Tapi bakal ada next episode Jadi ya, buat episode kali ini segini dulu Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Thank you banget Dan buat teman-teman yang belum klik Tombol subscribe Kalau bisa klik tombolnya di bawah video ini Dan jangan lupa buat teman-teman juga subscribe Member Imocraft yang lainnya Di linknya di deskripsi Dan jangan lupa buat follow instagramku Dan instagramnya Imocraft Linknya di deskripsi And ya Thanks so much cintan-teman See you guys next time Bye-bye 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 Bye-bye